20 tenaga kesehatan yang terjebak banjir lahar Gunung Semeru di Sungai Leprak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, akhirnya berhasil dievakuasi. Para tenaga kesehatan selamat setelah dievakuasi menggunakan alat berat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena depit air yang masih cukup tinggi. Satu unit alat berat diturunkan untuk mengevakuasi 20 tenaga medis yang terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Leprak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Para tenaga medis terjebak banjir lahar Gunung Semeru di Dusun Bondeli Selatan. Mereka kemudian secara bergantian dievakuasi dari seberang sungai menggunakan alat berat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Mereka mengaku takut dan gemetar saat evakuasi menggunakan alat berat. Alhamdulillah senang banget karena tadi sempat katanya jam 5 baru surut dan gak bisa pulang. Berapa lama berarti terjebak banjir? Dua jam. Dua jam? Iya. Tadi taunya tiba-tiba banjir itu gimana ceritanya? Anu ada orangnya menteri asli. Terus ada info dari atas katanya agar banjir. Sebelumnya ke-20 tenaga medis ini melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi puluhan warga yang tinggal di pelosok desa di Dusun Bondeli Selatan, Desa Sumberulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sebetulnya sudah dengar, sebenarnya kita pelayanan agak sedikit tipe cepat, tapi betul-betul setelah selesai pelayanan, baru kita memang bergegas untuk pulang sambil lari sebetulnya untuk mengejar biar tidak sampai terjebak. Tapi begitu sudah posisinya perang, air itu sudah datang. Jadi kita untuk memilih amannya menunggu sampai benar-benar lahar itu surut. Proses evakuasi terhadap 20 tenaga medis yang terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru dilakukan sebelum malam hari. Bila hari telah gelap, proses evakuasi semakin sulit. Ini aliran sungai juga masih sangat besar, kemudian waktu sudah semakin sore sehingga kita memikirkan kenyamanan dan keselamatan tenaga medis. Artinya kalau sampai malam belum dievakuasi akan semakin membahayakan. Maka kita putuskan untuk meminta bantuan dari pelaksana proyek jembatan gantung yang ada untuk mempergunakan eksavator menyeberangkan para tenaga medis. Saat endak pulang, mereka terjebak derasnya banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dusun ini berada di seberang sungai Leprak yang berhulu dari Gunung Semeru. Saat terjadi banjir lahar Gunung Semeru, warga di kampung ini terisolir karena tidak ada jembatan penyeberangan. Yongki Nugroho, JTV, Lumajang, Jawa Timur